Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putunov Yanti Hari ini kita akan membahas tentang beberapa solusi untuk menangani lele yang tidak nafsu makan Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di klik tulisan subscribe Dan jangan di skip ya videonya, karena akan sangat bermanfaat untuk kalian semua Sebelum saya memberikan beberapa solusi untuk menangani lele yang tidak nafsu makan Ada baiknya, kalian menonton dulu video kami sebelumnya tentang beberapa penyebab ikan lele menjadi tidak nafsu makan Nah, solusi yang kami berikan ini, kami tidak menjamin 100% berhasil Nah, jika kalian mengalami kondisi seperti ini Kalian bisa jadikan solusi yang kami berikan ini sebagai referensi Jika salah satu solusi yang kami berikan ini berhasil Maka keberhasilan tersebut 100% itu karena kalian sendiri Kami hanya sebagai referensi saja Nah, sudah tahu kan apa saja penyebab dari ikan lele menjadi tidak nafsu makan? Nah, ketika sudah tahu penyebabnya Kita akan berikan treatment yang sesuai Agar treatment tersebut tepat sasaran Jadi, ikan lele diharapkan nanti bisa nafsu makannya bisa kembali lagi Solusi yang pertama adalah puasa Nah, jika kita ingin mengganti pakan atau ukuran pakan itu Ketika kita memberikan kepada lele, lele mungkin saja akan tidak bernafsu makan Nah, sederhananya Lele itu sudah terbiasa dengan merek pakan atau ukuran pakan tertentu yang biasa mereka nikmati Nah, ketika kita ingin mengganti kemungkinan besar lele tersebut tidak akan nafsu makan Caranya untuk menangani kondisi seperti ini Biasanya kita harus mempuasakan lele Kenapa lele harus dipuasakan? Tentunya untuk merangsang nafsu makan lele Nah, misalnya nih kita sendiri Kita lapar, perut kita kosong Dan tiba-tiba di depan kita ada makanan Nah, pastikan kita ingin cepat-cepat memakan makanan tersebut Karena perut kita kosong dan memang kita lapar Begitu juga lele Apalagi lele kan memiliki nafsu makan yang tinggi Nah, biasanya kami saat ingin mengganti pakan atau ukuran pakan Itu lele kami puasakan satu kali jam makan Dengan harapan nanti ketika waktu makan kami berikan dengan ukuran pakan yang berbeda Lele tersebut masih bernafsu makan tinggi Ada juga beberapa kasus yang pernah kami temukan Setelah mereka mempuasakan lele Dan sudah mengganti ukuran pakan Lele-nya masih tidak bernafsu makan Nah, kalian harus ingat ya Lele tidak nafsu makan itu bukan hanya disebabkan oleh satu hal Nah, penyebabnya juga bisa bermacam-macam Mungkin penyebab yang satu Berkolaborasi dengan penyebab yang satu Dan akhirnya menyebabkan lele menjadi tidak nafsu makan Yang kedua adalah kualitas pakan Kualitas pakan ini bukan berarti pakan tertentu dengan harga tertentu Yang saya maksud ya Tapi apa yang kalian tambahkan ke dalam ember Sebagai pakan Nah, tidak semua jenis makanan bisa kalian tambahkan ke dalam ember Kenapa? Karena ember itu tidak seberapa luas areanya Jadi amoniak yang terbentuk ini tidak seluruhnya Atau tidak maksimal dapat diurai dengan bantuan sinar matahari Dan juga pergerakan ikan Apalagi kan tidak ada bantuan sirkulasi nih di dalam ember Jadi amoniak itu tidak sepenuhnya dapat dirubah menjadi nitrat Sehingga kita perlu mempertimbangkan jenis makanan apa saja Atau pakan apa yang bisa kita berikan kepada lele di dalam ember Jangan mentang-mentang ikan lele ini adalah ikan pemakan segala Kalian bisa memberikan segala sesuatu ke dalam ember Kalian bisa mempertimbangkan pakan apa yang berkualitas Dan memang cocok diberikan kepada lele Agar nanti kalian tidak memberikan misalnya mie instan ke dalam ember Nah, mie instan ini nantinya akan mengendap di dasar ember Yang dapat menyebabkan peningkatan kadar amoniak Nah, setelah adanya peningkatan kadar amoniak ini Ikan malah tambah tidak nafsu makan Selain tidak nafsu makan juga nanti ditakutkan akan berakibat Kematian akibat dari keracunan kadar amoniak yang mendadang ini Dan kadar amoniak di dalam ember ini juga tidak terurai secara maksimal Jadi penting bagi kita untuk mempertimbangkan pakan apa yang cocok untuk lele Yang ketiga adalah berikan makan ketika hangat Nah, untuk kami tolak ukur kami memberikan makan adalah ketika hangat Di video kami sebelumnya juga sudah kami sampaikan Bahwa ikan lele memiliki suhu yang optimal Ketika kita memberikan makan di bawah ataupun di atas suhu optimal Lele cenderung tidak bernafsu makan Biasanya kami memberikan makan ikan pada pukul 9 pagi, 3 sore, dan 9 malam Nah, karena jam 9 pagi dan 3 sore ini kami rasa hangat Jadi saat itulah kami berikan makan Tapi ketika misalnya kami merasa pukul 9 pagi atau 3 sore ini belum hangat Kami akan tunggu sebentar lagi untuk memberikan makan Nah, untuk jam 9 malamnya Kenapa kami memberikan jam 9 malam? Karena ikan lele merupakan ikan atau hewan nokturnal Yang aktif mencari makan di malam hari Kenapa jam 9 malam? Karena kami kan juga tidak bisa untuk begadang memberikan ikan makan Jadi ya kami menentukan saja atau menetapkan waktu makannya pukul 9 malam Kalau misalnya kalian ingin memberikan makan di atas jam 9 Nah, itu bisa-bisa saja ya Yang keempat adalah sipon Nah, ketika lele tidak nafsu makan Kita juga wajib curiga kepada airnya Apalagi airnya sudah, baunya sudah sangat tidak enak Hal ini dapat menyebabkan ikan menjadi tidak nafsu makan Jadi kita harus mengontrol air di dalam ember Salah satunya dengan cara sipon Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan sipon? Ini bisa kalian dapatkan jawabannya di video kami sebelumnya Bisa juga di cek di deskripsi ya Kalian bisa melakukan sipon untuk menangani lele yang tidak nafsu makan Tapi dengan beberapa pertimbangan Misalnya, kalian merasa bahwa kalian itu sudah sangat jarang Atau akhir-akhir ini tidak pernah melakukan sipon Dan airnya memang sudah bau Nah, bisa saja ini merupakan salah satu penyebab Ikan lele kalian tidak bernafsu makan Sehingga sipon yang kalian lakukan ini efektif untuk menangani lele yang tidak nafsu makan Tapi sebelum dan sudah melakukan sipon Jangan lupa lele dipuasakan ya Dan selain sipon juga kalian dapat menambahkan probiotik Untuk membantu pengorohan bahan organik di dalam air Dan kualitas airnya terjaga Sehingga nafsu makan ikan juga terjaga Dan selain daripada itu Kalian dapat menambahkan alat-alat bantu lainnya Untuk menjaga kualitas air Agar nafsu makan ikan tetap terjaga juga Yang kelima adalah cek kondisi ikan Nah, cek kondisi ikan ini bisa kita lakukan sehari-hari Dengan pengamatan Ketika ikan sakit Ikan akan berperilaku tidak wajar Dan berbeda dari ikan yang lainnya Nah, ketika kita melihat situasi seperti ini Kita jangan cuek Agar ikan yang sakit ini Tidak menularkan kepada ikan lele yang lainnya Nah, ketika kita cuek Itu akan menjadi masalah besar Dan ditakutkan nanti kan seluruh ikan di dalam MR itu Sakit dan tidak bernafsu makan Nah, ketika kita tahu bahwa ikan tersebut sudah sakit Maka kita dapat memberikan treatment yang sesuai Sehingga dapat memperbaiki atau menjaga nafsu makan ikan Nah, cek kondisi ikan ini juga bisa dilakukan ketika kita melakukan sortir Kenapa kita bisa mengecek kondisi ikan Karena ketika sortir ini kan Kita pasti mengukur panjang dari ikan tersebut Dengan cara kan pasti kita akan memilah Melihat satu persatu Mana ikan yang sehat Mana ikan yang sakit Dan di video sebelumnya juga pernah kami sampaikan Bagaimana cara dan manfaat dari sortir Bisa langsung dicek di video kami sebelumnya ya Yang terakhir adalah perspektif Dalam hal ini yang harus diubah adalah Sudut pandang si pemilik Dalam melihat ikan apakah bernafsu makan atau tidak Misalnya, orang lain memiliki ikan lele 80 ekor Di dalam 80 liter ember Nah, ketika diberikan makan Ikan sangat bernafsu makan Dan berebut ketika makan Jika dibandingkan misalnya dengan punya kalian Nah, kalian misalnya punya 8 ekor ikan Di dalam 80 liter ember Ketika kalian berikan makan Malah ikan tersebut tidak ada yang berebut Padahal 8 ekor ikan ini sudah kenyang Karena sudah semua kebahagiaan makan Nah, kondisi seperti ini Pasti berbeda kan Jadi, jika kalian misalnya Ada di situasi seperti ini Kalian harus berpikir dengan tenang dan logis Nah, itu dia tadi 6 solusi untuk lele tidak nafsu makan Solusi-solusi yang kami berikan ini Bisa menjadi referensi untuk kalian semua Jika menghadapi kondisi seperti ini Sekian dulu video sharing hari ini Bertanilah sesuai dengan kemampuan Secara tulus ikhlas Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani Bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani Jika bermanfaat Jangan lupa di-share Jika suka Langsung saja klik like Jika tidak suka Langsung saja di-unlike Jika ada pertanyaan seputar tema ini Bisa langsung tulis di kolom komentar Dan yang paling penting Jangan lupa di-klik tulisan subscribe Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya